Pemirsa Kepolisian Resort Kota atau Polresta Jambi melalui Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba melakukan penggerebakan sebuah rumah yang diduga sebagai base camp penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Jumat malam 5 April 2024. Beginilah aksi penggerebakan yang dilakukan Satres Narkoba Polresta Jambi. Aksi tersebut dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Jambi, Kompol Jahan C.C. Lain dan peluhan personil Satres Narkoba Polresta Jambi. Dengan perjalanan kaki menuju rumah yang diduga sebagai base camp narkoba tersebut, Kasatres Narkoba Polresta Jambi dan anggota masuk ke sebuah rumah yang dimaksud. Satu persatu ruangan dan kamar rumah diperiksa personil Satres Narkoba Polresta Jambi dan tidak ditemukan adanya aktivitas hingga sisa-sisa barang yang diduga narkoba. Disampaikan ke Polresta Jambi Kombes Pol Eko Hayudi melalui Kasatres Narkoba Kompol Johan C.C. Lain bahwa turunnya tim Opsenal Satres Narkoba Polresta Jambi ini dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang diduga ada salah satu rumah di kawasan Raja Wali, Kejamatan Jambi Timur, dijadikan sebagai base camp peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kompol Johan C.C. Lain menyebutkan, untuk lokasi yang diduga sebagai base camp ini sudah lama tidak ditempati ataupun dijadikan tempat sebagai base camp seperti laporan masyarakat yang diterima. Nanti kami jelaskan bahwa kami sudah menerima lokasi yang sebagaimana diberitakan, bahwa kita lihat sama-sama semua, bahwa tempat ini memang sudah tidak ada aktivitas lagi. Sudah lama tidak ada aktivitas, tidak ada semua-semua lihat, bisa lihat semua. Sama-sama memang tempat ini kosong. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat apabila ada menemukan atau informasi, bisa langsung diinformasikan ke set narkoba polis.